PT Sidergi Tarada selaku pengelola pelabuhan feri internasional Batam Center mengugat BB Batam ke pengadilan negeri Batam dan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan dilakukan karena tidak terima dengan pemutusan hubungan kontrak pengelolaan pelabuhan feri secara sepihak dan juga adanya dugaan pelaksanaan tender pengelolaan pelabuhan yang tidak sesuai prosedur. PT Sidergi Tarada selaku pengelola pelabuhan feri internasional Batam Center melalui kuasa hukumnya Desmi Hardi mengugat BP Batam terkait pemutusan kontrak pengelolaan pelabuhan yang dianggap melanggar isi kontrak. BP Batam juga dianggap telah membuat lelang pengelolaan pelabuhan feri Batam Center tidak sesuai prosedur yang ada sehingga membuat pihak perusahaan tidak bisa turut andil. Sementara itu PT Sidergi Tarada juga menilai adanya kejanggalan terkait pemenang lelang di mana perusahaan yang memenangkan lelang merupakan perusahaan properti yang dianggap tidak ada kelayakan untuk mengelola pelabuhan. Harusnya berasalkan perjanjian, BPP Batam melakukan perpanjangan terhadap perjanjian ini. Kenapa? Masa konsesi yang sama-sama kita sepakati selama 22 tahun baru bisa dipergunakan oleh PT Sidergi dalam mengelola pelabuhan ini selama 19 tahun. Ini terpotong selama masa COVID-19. Harusnya berdasarkan setiap COVID-19 itu dilakukan relaksasi terhadap jangka wakil ini. Nah atas dasar itulah kami menganggap bahwa BPP Batam melakukan omision di sini. Perbuatan yang harusnya dia lakukan tapi dia tidak lakukan. Dia harusnya melakukan perpanjangan perjanjian tapi dia tidak lakukan. Dia malah melakukan penolakan terhadap perpanjangan perjanjian melalui surat tanggal 25. Atas dasar itu kami mengajukan perbuatan di PT UN Jakarta dengan nomor perkan. Untuk diketahui PT Sinergi Tarada telah mengelola pelabuhan Ferry Internasional Batam Center sejak tahun 2024. Mereka mendapat kontrak pengelolaan selama 22 tahun dan akan diakhiri BP Batam pada 1 Agustus 2024 ini. Persatu Agustus 2024 BP Batam memutuskan PT Metro Nusantara sebagai pengelola baru berdasarkan hasil lelang. Namun hingga akan berakhir masa kontrak pihak PT Sinergi Tarada mengaku belum ada mendapat satu kata kesepahaman pun baik dari BP Batam maupun dari pengelola baru. Sebab banyak hal yang harus dibicarakan salah satunya terkait aset-aset yang dimiliki PT Sinergi Tarada dan lainnya. Dan kurnia melaporkan dari Batam.